Yang pemirsa, penerapan protokol kesehatan terutama bagi para aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah kota Pontianak saat ini telah berjalan 99%. Wali kota Pontianak menghimbau agar ASN yang sedang mengalami gejala sakit, tidak masuk kantor dan pelayanan publik bisa terus ditingkatkan. Pentingnya penerapan protokol kesehatan di lingkungan kerja ASN sangat diperlukan, terutama di tengah pandemi COVID-19. Salah satu penyebab tingginya angka penyebaran COVID-19 terutama di kota Pontianak adalah dari kluster perkantoran. Wali kota Pontianak Edirus di Kamtono mengatakan, saat ini perkembangan virus COVID-19 sudah tidak bisa lagi terdeteksi. Kluster-kluster baru bermunculan, mulai dari kluster keluarga hingga kluster perkantoran. Untuk itu bagi ASN yang merasa kurang pit, agar memeriksakan diri dan tidak datang ke kantor. Ada saja kan, kelengahan ataupun kita sekarang sudah tidak bisa tahu lagi virusnya kan sudah ada di mana-mana sekarang. Kita minta itu saja. Yang paling penting yang bergejala sih. Kalau sudah bergejala mendingan, atau misalkan sakit, flu, cepat. Jangan misalkan flu, batu, ah ini flu biasa, batang kantor, batu-batu, datunya COVID. Ini yang bahaya. Ya itu memang dari komitmen kita. Saya wajib mengingatkan, mengingatkan terus. Karena kan masih ada keluhan masyarakat, beberapa yang merasakan sulitan, keterlambatan. Dan kita harus cari sebabnya apa. Bisa disebabkan karena masalah administratinya, masalah apanya gitu kan. Tapi bisa juga disebabkan karena memang pejabatnya, misalnya tidak ada di tempat. Kayak saya bilang, komitmen kita untuk memberikan pelayanan optimal. Edi juga mengajak seluruh ASN di lingkungan pemerintah kota Pontianak untuk dapat terus meningkatkan kinerja mereka dalam melayani kepentingan publik. Jika bisa dipercepat, kenapa dipersulit? Sehingga birokrasi tidak berbelit-belit. Dari Pontianak, Barlian Pasore, Ainyus melaporkan.